Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Anak kepada pelakon A.B. Abadi dan Norman Hakim iaitu Marissa Dania Akhirnya bersuara susulan kontroversi dikatakan menjadi orang ketiga dalam hubungan bekas kekasihnya yang dikatakan dan dikenali sebagai aslam. Mengakui kesilapan diri Marissa Dania Hakim turut menegaskan tidak semua cerita tentang dirinya yang tular itu adalah benar. Saya mengaku salah apa yang tular yang dikatakan ada yang benar dan ada juga yang tidak benar, tidak adil untuk mendengar kenyataan sebelah pihak sahaja. Antara saya dan pihak yang membuatkan cerita viral sudah tiada kaitan, cukuplah semua kenyataan yang dikeluarkan untuk memberitahu satu dunia bahwa saya bersalah, katanya menerusi Instagram. Pada Jumaat, nama Marissa menjadi bola netizen sehingga trending di aplikasi X. Ini selepas seorang wanita bernama Misha mendedakan anak pasangan pelakon itu adalah orang ketiga menyebab perumah tangganya bersama aslam musnah. Dalam pada itu, Marissa memberitahu hubungannya dengan lelaki berkenaan sudah berakhir, malah dia turut menafikan dakwan pernah keluar bersama bagi mereka penceraian aslam bersama bekas istrinya. Antara saya dan aslam mungkin ramai yang membuat anda yang terhadap kami, tetapi cukuplah saya dan aslam sahaja tahu dari mula sehingga ianya berakhir. Saya ingin beritahu saya dan aslam tidak pernah rekan apa-apa selepas mereka pulang dari mahkamah, seperti yang ditulis ujannya lagi. Dalam masa yang sama, Marissa turut mengingatkan orang ramai supaya tidak mudah membuat andaian sehingga perkara tersebut boleh menimbulkan fitnah terhadap dirinya. Saya tidak boleh menutup mulut orang, jadi jaga mulut kalau rasa nak berkata-kata, jangan sampai jatuh fitnah atau menghinah orang lain. Ibu bapak saya sudah memberi yang terbaik dan semua berlaku atas pilihan saya sendiri, biar saya yang bersihkan kesilipan saya ini, bukannya ibu bapak saya jelasnya lagi. Selain mendedahkan sebagai pengganggu rumah tangga, Misha menurut ikon X miliknya turut mendakwa, Marissa dan aslam pernah menginap di sebuah hotel bersama dan perkara itu diketahui melalui notifikasi tempatan tempahan di email. Itu sejian po hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!